Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua Amin Mengawali kegiatan pagi hari ini kita hari kita berdoa Bapak pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kepadamu Karena Tuhan menuntun, memberkati dan memelihara kami sampai saat ini Persoalan pergumulan boleh kami lewati Oleh karena kuasa Tuhan yang senantiasa menuntun dan memampukan kami Jika pagi ini kami boleh mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan berfirman kami siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Bacaan firman Tuhan pagi hari ini Kami ambil dari Lukas 17 Ayat yang ke 7 sampai ke 10 Lukas 17 Ayat 7 sampai 10 Siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba Yang membacak atau mengembala ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakan makananku Ikatlah pinggangmu Dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu Yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan Demikianlah firman Tuhan pagi ini Resepi pagi ini Kita beri tema Jiwa seperti hamba Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Secara sepintas Bunyi kalimat tadi Pada ayat yang ke-10 di bagian D Memberi kesan kepada kita tentang ketidakberdayaan seorang hamba Hamba yang tidak berkutik di hadapan Tuhannya Hamba yang sama sekali tidak mempunyai kuasa dan pengaruh sama sekali Tetapi Jika ditelusuri dan mau direnungkan Maka disitulah Rata keistimewaannya Disini Yesus dengan jitu memenunjukkan kepada kita Memang jiwa seperti hamba itulah Yang harusnya ditiru dan dilakukan oleh umat Kristiani Spiritualitas seorang hamba Hendaknya menjiwai setiap umat percaya Mengapa? Sebab dari jiwa hamba terdapat Sifat kesetiaan Sifat ketulusan Sifat hormat dan mengabdian kepada sang Tuhan Seorang hamba dikondisikan untuk tidak menuntut hak Bahkan tidak diperkenankan pula untuk menuntut gaji Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Kedekatan personal antara umat dengan Tuhan Hendaknya pun demikian Persis seperti hamba yang sedia serta tulus kepada tuanya tadi Meskipun berbagai tantangan di luar dirinya Selalu mempengaruhi seperti Situasi lingkungan terdapat kejahatan Kecurangan dan ancaman lainnya Tetapi sikap kesetiaan dan ketulusan Tetap merupakan modal yang kuat Untuk menghadapi semua tantangan hidup kita Oleh karena itu Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan Memang seperti itulah Sikap tulus dan kesetiaan yang seharusnya Umat percaya lakukan kepada Tuhan Tuhan memberkati Amin Mari kita tutup dan berdoa Tuhan terima kasih atas kasih dan karuniamu Yang tak pernah habis dalam hidup kami Terima kasih karena selalu ada pertolongan yang luar biasa Dan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Jadikan kami seorang hamba Yang selalu setia kepada Tuhan Berikanlah kami keberanian Dan kekuatan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!